Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kembali lagi di channel rafisipastio pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips dan trik bagaimana cara mengatasi wasap yang error di tahun 2021 ini Oke kita lihat di sini sini sudah saya perbaiki wasap yang error karena sering tidak bisa mengirim pesan atau tidak bisa membuka status wasap biasanya nah tuh kastot wasap agak sulit biasanya bagaimana cara mengatasi ini kita masuk ke pengaturan telepon terlebih dahulu kita masuk ke pengaturan telepon kemudian kita pilih pengaturan tambahan ke manajemen dan aplikasi masuk ke pengaturan aplikasi cari aplikasi wasap dulu ke sini dengan cari aplikasi wasapnya nah pada pada bagian ini pada settingan wasap ini kalian pilih hapus dets sini ada tulisan kalian hapus dets pilih hapus dets nah disini akan berkurangi bisnya senipas ke mana 0kb nah kemudian kalian bisa hapus data sini ya kalian hapus data dulu sebelum menghapus data bisa kalian backup dulu data-data chat wasap kita atau Google wasap kita kita backup dulu caranya itu kita masuk ke wasap kemudian pilih titik tiga di atas pojok kanan atas kemudian pilih setelan kemudian sini pilih ke pada bagian chat kalau cek mode chat nah pilih disini cadangkan chat disini kalau bisa mencadangkan menggunakan akun Google kalian kalian bisa cadangkan nanti akan langsung mencadangkan nah untuk cara yang ke-2 yaitu isi kita masuk ke playstore dulu Hai nah disini kita masuk ke playstore kalian tulis wasap ya kalian cari aplikasi wasapnya nah di aplikasi wasap ini biasanya yang belum update wasap yang versi terbaru biasanya kalian terbaru dulu kalian update jika sudah nanti akan bisa untuk biasanya ada fitur-fitur baru nah disini ini sudah saya update ya dengan saya wasap saya kemudian mencari ketiga yaitu isi kalian cari aplikasi bernama bispon Pro bagian cari aplikasi bernama bispon Pro apa fungsinya aplikasi ini aplikasi ini apabila kalian tidak bisa mengirim pesan chat atau WhatsApp kalian tidak terkirim biasanya bisa menggunakan aplikasi bernama bispon Pro ini bentar singa saya masih susah nah dia kurang lebih aplikasinya seperti ini disini bisa kalau coba aplikasi bernama bispon Pro ini sekitar lima mb lah kurang lebih seperti di mybay jika sudah kalian bisa buka aplikasinya sini juga saya sudah menginstalnya dikasih bispon Pro kemudian aplikasinya tidak perlu settingnya kalian cukup memulai saja masih akan ada berwarna berwarna V ya bila berwarna V ini merah maka ini belum terhubung jika sudah berganti berwarna biru maka sudah terhubung nah ini sudah terhubung ya berwarna biru kayaknya disini sudah kita langsung bisa membuka WhatsApp kita kita bisa menerima pesan atau bisa membuka story-story WhatsApp teman-teman kita yang tadinya tidak bisa nah kurang lebih seperti itu ya bagaimana cara mengatasi WhatsApp yang error di 2021 ini terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih